Halo, selamat datang di channel Ervina Hesti Hari ini aku mau bikin masakan simple, enoki sambal matah Ini caranya simpel banget ya teman-teman Kalian bisa tonton resepnya Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Ervina Hesti Dan nyalakan tombol loncengnya Udah? Kalau udah, ayo siapin bahan-bahannya Aku siapin 50 gram bawang merah 25 gram cabai rawit 1 batang serai 2 lembar daun jeruk Kemudian aku siapin juga 500 ml air untuk merebus 3 sendok makan minyak kelapa Dan untuk bumbunya ada 1,4 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu jamur atau boleh diganti micin Setengah bungkus terasi atau sekitar 2 gram Lalu aku siapin juga setengah siung bawang putih Dan 1,4 buah jeruk nipis Nah, untuk jamur enokinya aku pakai 100 gram ya teman-teman Yang bungkusannya seperti ini Teman-teman boleh beli di supermarket terdekat Pertama aku mau buang akar jamur enokinya terlebih dahulu Ini aku potong sekitar 1,5 sampai 2 cm dari akarnya Setelah itu aku mau cuci bersih di air dingin yang mengalir Bisa pakai air geran aja Nah, ini udah dicuci bersih Selanjutnya aku mau pisah-pisahkan jamur enoki ya teman-teman Ini sesuai selera aja Kalau kalian lebih suka yang kecil-kecil Kalian boleh pisahkan dengan potongan yang lebih kecil-kecil Kalau aku sih seperti ini aja Selanjutnya kita mau potong-potong bawang merah Di sini aku potongnya agak tipis-tipis Jadi 50 gram bawang merahnya tadi aku potong semua Kita sisihkan dulu setelah dipotong-potong Lalu aku potong juga cabai rawitnya Nanti kita mau tempatkan satu tempat dengan bawang merah yang tadi Lanjut kita potong-potong daun jeruk Di sini aku lebih suka tulang daunnya dibuang dulu ya teman-teman Jadi kalau dimakan itu nggak nyangkut-nyangkut Nah, tapi sesuai selera aja ya Ini aku potong tipis-tipis banget Karena kalau misalnya terlalu tebal Nanti agak ada rasa pahit-pahit dari daun jeruknya Nah, ini aku masukkan ke campuran bawang merah dan cabai yang tadi Nah, lanjut kita mau potong-potong batang serainya Saran aku potongnya tipis-tipis aja ya Karena agar nggak keras Nah, kita potong-potong juga Bawang putih aku cincang halus aja Ini nanti kita mau goreng Tapi sebelumnya kita mau panaskan air terlebih dahulu Untuk merebus jamur enoki Di sini aku tambahkan garam secukupnya Dan kita tunggu mendidih Setelah mendidih, kita masukkan jamur enoki Dan jangan masak terlalu lama ya Di sini aku masak 3 menit aja Kalau terlalu lama nanti jamurnya terlalu lembek Jadi nggak ada teksturnya teman-teman Kalau udah kita tiriskan Dan kita sisihkan terlebih dahulu Nah, lanjut kita siapkan wajan baru Kita masukkan minyak kelapanya Kalau teman-teman nggak punya minyak kelapa Teman-teman bisa pakai minyak goreng Walau untuk sedapnya sih lebih sedap Minyak kelapa ya Kita masukkan potongan serai, terasi dan juga bawang putih Kita masak dengan api kecil hingga semua aromanya keluar Aku hancurkan terasinya ya di sini Nah, teman-teman jangan masak sampai bawang putihnya itu berwarna coklat ya Begitu sudah keluar aromanya, angkat Sementara itu kita mau bumbui campuran yang tadi Dengan gula, garam dan juga kaldu jamur Kita tambahkan juga air perasan jeruk nipis Nah, kalau sudah Kita tambahkan serai, terasi dan bawang putih Beserta minyak-minyaknya yang masih panas Kedalam campuran ini Dan kita aduk Nah, ini sambal matahnya sudah jadi Tinggal kita tuangkan di atas jamur enoki rebus yang tadi teman-teman Ini dia, enoki sambal mata ala Erfina Hesti Sampai jumpa Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Erfina Hesti Dan kalau kalian suka videonya Jangan lupa like dan share video ini Ke semua social media yang kalian punya See you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye